yo repkomendasi hiphopore yako Tuhan 13 saya ngomong gini apa ayo mas gitu abis menang sulit lupa jadi bohren begini terus kaget tadi ya bener lagi gue kaget ya pembukaan yang sangat efisien ya tapi gak efisien karena sebenernya kita selalu ada 8 track yang ada di repkomendasi 7 track yang baru dan juga 1 track throwback TTB track throwback keren so udah further do dibanding gue dibantai track pertama kita punya apa kok yang pertama oh ini kembali dulu pernah ada masuk di repkomendasi betul karena filmnya itu old school banget dan ini video klip juga ini visual eh bisa dibilang visualizer kali ya enggak sih kalau visualizer kan ngulang-ngulang ya nah dia ini berkonsep sih betul tapi emang kayaknya gak nunjukin ada movement yang benerannya aja ya tapi visual banget deh pokoknya oke let's hear it out Ninja Ding Dong with X X, ku berikan tanda silam X, pada mereka yang kaya X, ku berikan peringatan lalu X, mereka menghilang Ninja Ding Dong apa sih? kayak video klipnya tadi mulutnya kayak gini hahaha iya iya serem juga sih gue ngeri gitu tadi gue pikir dia lagi bikin apa sih sumpah deh tapi video klipnya nyampe sih gue kasi banget kalau buat gue hahaha dia bisa bikin kayak visual yang nyeritain jalan cerita liriknya tapi bentuk itu enggak umum lucu banget sih ini menariknya karena dia emang explore bekerja sama dengan salah satu dedengkot visual art oh pantas ya yang namanya HP Projector oke kan maksudnya gini hiphop tuh udah identik banget biasanya ya udah video klip terus memang ada imbuhan visual visual apa ya ada elemen-elemen gitu kan nah ini bener-bener dibikin visual biasa di tangga gitu kalau hiphop di tangga rame-rame gitu oh iya itu biasa ya iya kan boya rame-rame lah gitu ini enggak dia mangap-mangap gitu kayak tadi Upi barusan suka-suka banget gue suka banget abis itu lagunya juga nyangkut wah keren sih gue mengingatkan gue kayak insane in the brain sih bener lagi aku pilihan sampelnya sama ya nah dan terakhirnya dia gitu udah bener lagi gue tadi mikir kayak siapa ya iya tapi kembali lagi secara eksekusi juga temen-temen Ninja Ding Dong itu sangat-sangat ding dong banget ya maksudnya kayak yaudah mereka bisa bermain-main di atas musik ya sih true iya visualnya sakit gawat suka banget gue ya share out to HP Projector yes dan kalau kita ini kan Ninja Ding Dong itu joggen ya kalau nggak salah ya Ninja Ding Dong kalau nggak salah bener kan bener padat dengan jago-jagoan visual betul lagi ya kan berapa kali makanya ada acara namanya Art Jog betul itu kan visual apa ditembak gitu visual ke gedung-gedung tua ya bersejarah itu keren banget sih wow alright so Ninja Ding Dong welcome back ya yes dan sekarang kita pindah ke track berikutnya nah udah dimana nih kalau kalau nggak salah Jawa Barat Jawa Barat tepatnya dimana gue lupa tapi dia biasanya dia berdua betul betul dulu berdua dulu berdua sekarang dia eh sendiri sendiri dengan warna yang baru langsung saja kita lihat El Bakir dengan Renegade kalau menurut gue sih El Bakir asik sih gue dalam video dia tau kata-kata senengan gue hmm hmm ya kan kalau gue udah di WA cuma ngomong hmm gitu udah tau El Bakir tuh memang punya karakter suara yang begitu lu denger lu tau ini dia sih wow kaget gue developnya se-asik ini dia mulai menyelip-nyelipkan kata-kata bahasa Inggris juga udah gitu flownya mulai nakal asik sih hmm 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 upi nih biasanya suka yang pecah pecah gini coba lu tanya apakah ada pecah ulang hmm 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 oke nanti kita akan follow up lagi ya tapi that was El Bagir with Renegade hmm 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 Dari Renegade Kita Berangkat Kita pergi ke Makassar dulu Mi Beli pisang HP Saya gak tau lagi Oke kita punya Beli pisang HP Waktunya Oke Hati-hati loh Disambar sama Lidah Api Dari OG Avamato Sabda Lidah Api Lebih baik hati-hati Dengar Sabda Lidah Api Tak usah kau perbanyak Basah-basih saling silang Sudah kasih kular Dari Denti Sisik OG Avamato Sabda Lidah Api Ada tanggal 13 di video klip Ini menurut gue Ini kayak Da Vinci Code tau gak Di video ini Banyak sekali Kode-kode yang Encrypted gitu Keren OG Avamato Iya kan Tapi kurang lugas Kurang lugas kenapa tuh Langsung aja dikasih tau gitu Kan jarang banget Yang ngilipin kayak teka-teki gitu Dia berusaha nih Kayak tadi muncul 13 Kode buat lo tuh Bukan Itu sering ayah yang 13 Oh iya 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 Tapi Di berapa liriknya Dia menyelipkan lirik-lirik Si champion Oh bener-bener Ada liriknya meter tuh disitu Ada liriknya Lo juga ya Enggak Itu Mario 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 Swinkle Gitu Kamu mencolong lirik Atau emang sengaja Itu bagian dari Gue malu berungas Lalu ngomong Iya Tapi balik lagi Itu ada Kayak transisi yang keren banget sih Gak sih Gue adik kayak visioner Buat gue Iya gak sih Oh iya Kenapa tuh Kayak yang lu bilang Misalnya dia emang sengaja menaruh itu Berarti dia memang punya M yang lebar Berarti kan Oke Coba-coba Siapa tau temen-temen Ada yang memang bisa Encrypt Dari kode-kode yang ada di video Dari Oji Afamato ini Kita belum pernah ngobrol nih Amin Oji Afamato nih Boleh lah ya Kita ajak ngobrol ya Kita suruh buka Encrypsinya Siapa tau Pada saat ngobrol Dia pake kode-kode juga Susah nanti Translate-nya ya Tapi tenang Kalau nanti Kita undang ngobrol kan Gak empat mata Enam mata Jadi gak asu Oh iya Tadi dia bilang Empat mata bicara asu Tapi transisi musiknya Gawat gak kok Gawat banget Tiba-tiba langsung Gue udah denger lagunya ini Dari bulan November 2020 Tapi baru keluar videoclipnya Dan kayak Wow Menuhi ekspektasi sih Makasar ya nih ya Makasar My Oke Coba kau nanti Pada saat interview Tolong bawa pisang epe Dan pada saat interview Kamu datang pake PT-PT PT-PT siapa? Bemo Kalau di Jakarta PT-PT patungan Kamu jangan pake metek Itu adalah selipan Kayak Oji Afamato suka nyelipin sesuatu dalam visual dan liriknya Cerahat buat Oji Afamato Sabda lidah api Dari sini kita ke Timur Indonesia Ini tadi di depan ada X Disini dibales tanpa tanda silang Gap banget Tapi beneran loh ini gak sengaja loh temen-temen Gak sengaja ya temen-temen Ini so this one Alifuru Hip Hop tanpa tanda silang Alifuru tanpa tanda silang Na 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 Tapi gamet tidak slow Asik gak? Nice 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 Ini dan di lagu ini Ada satu dedengkot hip hop ya Dari tahun Dia ngomongin dari tahun 91 loh 91 Era nya Iwa itu Wow Jadi pada saat itu Ambon masih konflik mungkin ya Mungkin Ini tapi sudah ada Bung Haniwati Mena Dan begitu dia masuk nge-rap Ya lu udah tau memang jam terbang gak bohong sih Lu liat dong flow nya keren sih V Segini ada pelah tadi poin dengan Enik Ada funk nya dapet Reggae nya dapet Anu Attitude parah sih kalau buat gue Kalau di Jakarta itu ada Enik Bener lagi sama itu Enik Iya kan Bener 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 Ini tapi ternyata Bung Haniwati keren banget sih Abis dari Enik tuh gak banyak lagi yang pake Mager Vagel sempet pake kayak gitu-gitu ya Cepet sempet Wah Cekan kan sih dengan klik-klik seperti itu ya Digi-jaga gitu ya Nice Dan ini dibalik ini juga ternyata ada Grizzly ya Yang visualnya Dan yang paling menarik ini cuma dia pake iPhone Itu dia Keren wow Jadi gak masalah gadgetnya apa Tadi kebetulan sebelum ini gue sempet gabung di Instagram live nya temen-temen dari KL Terus dia lagi ngebahas salah satu karya rapper disana Itu di shootnya pake iPhone 5 Wow Jadi balik lagi temen-temen Apapun gadget lo kalau misalnya niat dan gitu Ngeditnya juga kayak prison comedy aja Itu kan juga iPhone 5 ya kalau gak salah ya Bukan Vivo Vivo? Androidnya Wow itu dia Apa iPhone nya? Oh iya Vivo terus dia gitu dia pindah ya Wah itu dia Jadi temen-temen cobalah dari yang misalnya yang mikir Aduh kayaknya gak ada budget gitu Bisa dari gadget lo aja coba gitu Tinggal mungkin kalau lightingnya gelap ya jangan dibikin di malam Lo cari yang pagi-pagi gitu Alright so this one is tanpa tanda silang Kita udah ngobrol ya Seru sih Sambil melet gitu Kan X tanpa tanda silang Melet? Biar masih aja Kayak artis-artis tiktokan kalau ngomong gitu Yes I lah Kok jadi ngelegas guys? Oke Dari Alif Uru Hip Hop Eh tapi kita ngajak ngobrol aja dulu tadi ya Alif Uru Hip Hop ya Setuju? Kita ngobrol sama Bung Hanis ya Betul banget Pengen tau back in the day itu sama sekarang ngapain sih? Iya betul Kenapa masih mau gitu ya Betul betul Tiba-tiba out of nowhere udah balik lagi gitu nge-rap lagi Aktifitasnya apa gitu ya Setuju 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 Siap-siap Alright so sekarang kita ke Ini dari Papua ya Gue gak tau sih dari mana tapi yang pasti gue suka banget sama nyawa aku Jayapura deh kalau gak salah LK My Home featuring Nurul LK My Home featuring Nurul Hih Suka parah sih gue Suka parah sih gue Mungkin di timur sana memang banyak R&B yang lagi ngongol ya Tapi maksudnya yang Yang bener-bener bikin kita geleng-geleng itu gak banyak nih salah satunya sih gue Dan LK ini dia bisa eksekusi segala macam beat Setuju lagi Ya dari mulai ya slow jam Terus kemudian kemarin yang masih jadi favorit gue itu yang Apa sih Hip-hop Ballion Apa itulah Yang itu Terus Dead Jadi banyak banget sih emang LK ini kayaknya emang promising banget sih Rising star banget sih Dan dia juga banyak produce ya Buat temen-temen Prison Comedy kemarin juga dia Betul betul Dan ini kayaknya bagian dari albumnya dia Wah gue gak sabar sih Hmm Kemarin kan waktu kita ngobrol sama dia tuh Oh lo sama Waktu itu gue sama Amat John Oh saya lagi gak boleh siaran sama kalian ya Saya mau digantikan Rencananya selamanya Oh keren Temen-temen tolong bikin petisi Jangan ganti saya Oh gue yang diganti gitu maksudnya Oh gue jadi mahar Jadi gue Oke Oke jadi LK kita gak sabar untuk menunggu album lo Yes Ya karena I think it's gonna be dope 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 Right Dari LK My home Sekarang kita pindah ke Albion Kalimatullah Ini dari negatif satu Represent LPN dengan kalimatullah Suka sih gue Kenapa lo sukanya kenapa Cara berpikirnya sih Kenapa bang cara berpikirnya Gue suka bagaimana dia bangun narasinya itu gak umum Ngerti gak Oke Kayak Out of context tapi nyambung gitu Alright Kita berpikir di awal Kalau misalnya kita ngomongin kalimatullah itu artinya Firman gitu Kayak sabda gitu Dan dia menggambarkan Narasi dari videonya itu Seperti orang berkotbah ya Orang berkotbah Tapi ternyata pada saat terakhir yang kita tahu itu Sepertinya itu adalah kitab Ternyata lah kamus bahasa Indonesia Menjebak ya Menjebak orang-orang untuk berasumsi Tapi agar sama dia dipatahin gitu Suka banget nih gue punya orang nih parah nih Negatif satu Maksudnya kemana terakhir kita muterin negatif satu Halo Yang sama Guns ya Dia salah satu dari itu Dari halo Dia kesini Kayak ih tiba-tiba jadi nakal gitu Kayak ada Ada borkol pun ya Situ Wow Suka sih LBN Kamu menarik sekali isi pikiran kamu ya Yap Dan ini negatif satu berarti emang nunjukin bahwa Talentnya yang ada di dalam-dalamnya tuh Bener-bener bisa explore ya Gak bisa kita tebak Dan mereka gak kayak yang harus gue Harus begini nih style-nya Yap Itu hajar aja Gitu hajar aja Gue lagi punya pikiran asumsi Atau misalnya yang gue narasiin ini Yaudah Hajar aja Gitu ya Right So Albion Oh ini teman-teman Kalau mau tau tentang lagu Kalimat Tula secara lebih detail Ini di deskripsinya ada Bisa langsung cek di channelnya Albion langsung Nah tuh Kebetulan lagunya di upload di negatif satu Mungkin ada kayak Behind the song-nya Mungkin diceritakan Mungkin ya Betul Jadi videonya ini ada di Negatif satu Tapi nanti untuk penjelasannya Akan ada di channelnya LBN Menarik kan kalau Kita ngomongin dari sana kan Terkenal disco tanah ya Ya Ini ada Stk disco langit Keren 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 Alright Dari LBN Kita moving on Throwback Kita throwback Oke Ini salah satu yang Ini begitu lagu ini keluar Gue kayak Waduh Keren sih keren sih Iya gue juga suka banget Ini lagu Karena dipilih dari Sample lagu yang gue suka Begitu dibikin jadi sample Dan beatnya kayak Waduh Samplenya apa tuh Waduh Ini adalah Gorilla Finger sih Oke Dan ini one of the Ini ya Zero One Family Yes This one We throwback to Eitaro With Jura Ganja Let's go Jura Ganja Wah ini salah satu lagu yang bikin gue jatuh cinta sama Eitaro nih Betul-betul banget ini 2012 ya Dan pada saat itu Eitaro masih rotaring 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 film Dan lu kok sempet penyambulan plotting juga apa gitu namanya Iya Dan pokoknya pada saat itu tuh dia yang sempet katanya mau ke Jepang lah mau ke US lah apalah sempet bikin kayak event sendiri gitu Terus Terus yaudah sampai akhirnya dia sekarang di all day dan ini bener-bener memang masih Zero One tuh lagi gila-gilanya ya Betul-betul banget Reduce by Mokarisma Serat buat Mokarisma Videonya enggak masih Jovaner Fisko True Back in the day mereka tim all-star sih buat gue Parah sih Audionya ada visualnya beres Terus ada Mas Gip juga Ini di edit sama Mas Gip Mas Gip Masih Meggie Indo Tapi ini kayaknya masih apa ya Kayak jadi klasik Klasik song aja sih Yang kita masih bisa dengerin di kapanpun Setuju Enggak sih Enggak banyak lagu yang kayak gitu Setuju gue setuju Setuju Serat buat Eitaro All right AKA Jura Ganja Dan sekarang kita Oh last track for this episode Kita ada Biasanya ini kita kayak yang seru gitu Terus yang rame Terus yang Lanjak gitu Lanjak gitu kan Ini kita agak Berbeda Berbeda dari sebelumnya We got video musik dari Hazan Al-Laidrus featuring Safira Razak with Muhammad Ali Muhammad Ali Let's go Semua berlalu cepat Rasa berat Bila mengingat Waktu pertama dan terakhir kali Menggenggam tanganmu Muhammad Ali Hazan Al-Laidrus Muhammad Ali Sebelumnya kita juga ingin mengucapkan turut berbela sungkawa Ya sending al-fatihah untuk Muhammad Ali Yang mudah-mudahan emang nanti akan bertemu di janah ya Amin Jadi teman-teman ini sebenarnya lagu sedih yang dibawakan dengan sangat ikhlas terdengarnya Ya Gue gak bisa ngomong lagi Intrigers Kebetulan emang ini Menceritakan tentang Buah hatinya ya Dari Hasan Itu yang meninggal pada saat hari Dibelangirkan Dan entah kenapa memang Cara menceritakannya Dan gue gak tau sih Apa pada saat rekamannya itu kayak apa Perihnya Kayak apa Betul Orang gitu ya Yang ibaratnya lo udah kayak ready untuk ditimang-timang Tapi terus di situ harus ya meninggalkan bapaknya Baba Jadi disitu ya Terus ada Kalau gue baca komen-komennya ada Mama Wi Apa siapa gitu Terus kemudian kakaknya gitu So this is a really sad song Tapi ini juga bikin kita jadi Berpikir Berpikir Bagaimana cara dia menerima ini Sampai bisa Kedengerannya bisa ikhlas banget gitu Dan Mungkin ibunya gak ada ya Karena gak kuat atau gimana Tapi kembali lagi This is a really touching song ya Bener-bener yang Terima kasih Hasan Alidrus Ini Gue waktu dengar lagu ini pertama kali Kayak Gue langsung tengok ke kamar Anak gue langsung ngeliatin mukanya Wow Mudah-mudahan dikuatkan selalu ya Amin men Dan Muhammad Ali menjadi penjaga Kalian Amin Mudah-mudahan bisa bertemu nanti Di akhirat ya Di hari akhir Gue sangat memaksa Saya ingin ngobrol sama orang ini kok Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk Di Under the radar mungkin Biar kita bisa Lebih kenal lagi sama Hasan We'll see We'll see We'll see that Kita lihat Concernnya dia dulu ya Maksudnya Kadang-kadang takutnya kan gak Gak mau ngomongin Gak Gak Gue pengen tau prosesnya aja sih Apalagi di Di credit title nya Kita lihat ada beberapa nama yang kita akrab Oh iya Ada guns Ada teman-teman negatif sati juga Ada guns Jadi ini kita baru tau nih Pada saat kita lihat deskripsinya ya Kembali lagi All right So ini menjadi lagu penutup Track penutup Untuk rap komendasi Di episode ini teman-teman Dan mudah-mudahan Kalau kalian udah lihat rap komendasi dari kita Bisa langsung Menuju dari channelnya masing-masing Untuk meresapi lebih dalam Dari makna-makna lagu yang ada Di rap komendasi ini Yes So thank you so much for watching Yakko and Tunggu 13 Kita send it out Bye bye Peace out Sub indo by broth3rmax